Terima kasih kepada Ropo Biawadi yang sudah mengantarkan acara ini dengan baik sekali. Dan juga tentu kepada saudara Andrian yang sudah membuka acara dan bahkan memimpin umpacara puja baktinya juga dengan suara yang merdu. Sehingga membuat kita sebagai peserta acara pada kesempatan ini menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan siap untuk membangun karakteristik Buddhis sebagaimana yang kita jadikan topik pada kesempatan siang hari ini atau kesempatan hari ini. Saudara-saudara, karakteristik Buddhis ini memang kalau dikatakan ciri khas dari umat Buddha, mungkin kalau orangnya agak susah ya kita lihat karena orang kan ya semuanya sama ya. Kepalanya ya posisinya di situ, badannya di situ, anggota badan yang lain organ-organnya di situ. Rasanya sih kalau dilihat secara fisik hampir sama. Kemudian pakaian, ya mungkin kalau pakaian biku masih bisa dibedakan. Sehingga kalau orang mengatakan, wah karakteristik Buddhis ini gimana ya? Apa biku ya? Nah kalau semua harus jadi biku semua, baru kelihatan karakteristik Buddhisnya, wah ini ya repot. Karena segitu banyak orang yang laki harus jadi biku, yang perempuan jadi bikuni, atau yang jadi atasilani. Nah lalu nanti perumah tangganya siapa ini? Karena kalau fisik yang tadi itu sama, kemudian pakaian itu yang membedakan, lalu semua itu harus berpakaian yang seragam, ini juga repot karena pakaian biku aja yang seragam. Kalau sekarang pakaian umat yang dibikin seragam, gimana ini? Misalnya seragam budapaktilah, karena tiap wiara punya, mungkin di wiara Dharma Jaya Tuasebio ini juga mungkin punya, seragam budapakti sendiri misalnya. Lalu semua disuruh begitu semua, ke mal, kemudian jalan-jalan ke tempat wisata misalnya, pakaian upacara, ya kita ya bingung juga. Nah oleh karena itu tentu karakteristik Buddhis ini harus ada sisi yang berbeda lagi. Tema ini cukup luas, karakteristik Buddhis, cuma mau saya batasi agak sempit sedikit. Jadi begini, seorang umat buda rata-rata, tidak semua umat buda, tapi rata-rata, dia biasanya melakukan ritual, ritual puja bakti. Jadi ini rata-rata ya, karena ada beberapa orang juga, dalam banyak pengalaman, saya sering ketemu, umat sudah, mengaku umat, sudah umurnya senior banget, sudah berada di tempat tidur, sudah akan terlahir kembali, kemudian dia mengundang umat atau teman-teman untuk membaca parita. lalu saya tanya kepada teman-temannya, ini sudah pernah, tahu gak kamu diwihara? Belum? Belum. Lalu saya tanya sama keluarganya, ini yang sakit ini, apa betul lu umat buda? iya betul umat buda. Pernah kewihara? Gak pernah. Pernah baca tentang ajaran buda? Gak pernah. Pernah nonton video-video dari Youtube dan lain sebagainya? Gak pernah. Tapi dia umat buda? Iya, dia ngakuinya umat buda. Nah, ini banyak sekali. Saya kira kita sering menjumpai yang seperti itu. Sehingga, wah, ini kebaktian? Ya jarang. Tapi oke lah. Saya anggap itu itu perkecualinya. Kebanyakan umat buda itu puja bakti. Puja bakti macam-macam. Ada yang puja bakti hanya waktu imlek saja. Jadi dia pergi ke biara terdekat, kemudian dia pasang dupa, dia puja bakti, selesai. Kalau ditanya riwayat sang buda gimana? Wah, gak tahu. Itu urusannya para bikulah. Pokoknya saya tanggungnya sembahyang. Oke. Tapi kan dia bisa sembahyang. Sehingga dia bisa mengaku umat buda. Nah, saudara-saudara, kalau begitu sekarang kita pendekatannya pada puja ritual ini. Bahwa seorang umat buda, dia kelihatan sebagai umat buda, itu kalau dia tampak pernah sembahyang. Jadi tetangganya begitu lihat, eh, kayaknya dia itu pergi ke biara lho. Itu sembahyang dia. Tapi rasanya sih tiap imlek, dia kalau ke biara, oh, ya umat buda itu. Padahal di biara, ya cuma dia sekali ngangkat dupa, sudah setahun kemudian dia baru datang lagi imda. Tapi tetangganya melihat seperti itu. Sehingga kita bisa melihat, ah, ini ada karakteristik buddhisnya ini. Walaupun hanya sekali dia ke biara setahun. Kemudian, kok kamu tahu kalau dia umat buda? Kita tanya kepada salah satu tetanggan. Itu, di atas, saya pernah main ke rumahnya, ada altarnya, ada tempat sembahyangnya. Oke. Tapi dia pernah ke biara, enggak. Cuma dia sembahyang di rumah. Nah. Ini seperti itu. Kemudian kalau yang sering ke biara, ya sudah jelas. Wah, itu sering ngajak anak-anaknya ke biara itu. Kalau hari kebaktian, dia pergi ke biara, Dharma Jaya Toa Sebyo. Wah, 10 keluarga sembahyang. Wah, itu jelas sama buddha yang baik. Nah. Jadi kita lalu melihat, ada yang rajin ke biara. Umat buddha. Ada yang punya tempat sembahyangan di rumah. Ya umat buddha. Ada yang sembahyang setahun sekali. Ya umat buddha. Ada yang cuma mengaku dirinya umat buddha walaupun enggak sembahyang. Ya tetap umat buddha. Nah. Sekarang, kalau kita sudah memahami ini ada kelompok-kelompok buddhis yang seperti itu, lalu karakteristik sehingga bisa dilihat sama orang lain itu bagaimana? Apakah dia harus bisa cerama? Ya. Seperti Romovia Wadi. Wah, cerama dengan luar biasa. Karena saya lihat beliau juga di dalam profile-nya juga beliau adalah sebagai moderator dan MC juga dan juga Dharma Dutta juga. Apakah harus bisa cerama? Belum tentu. Tidak semua orang bisa cerama. Nah, saudara-saudara, karena sekarang kita masuk ke dalam ritual, maka biasanya umat buddha itu punya gambaran, punya rupang, yang buddha rupang boleh, bodhisattva rupang juga boleh. Jadi, biasanya dia punya mungkin gambar ya ditempel di dinding. itu sehingga orang datang ke rumahnya dan, oh ini buddhis nih. Karena dia pakai ada gambar. Gambar buddha boleh, gambar bodhisattva juga bisa. Atau ada yang punya buddha rupang atau bodhisattva rupang, tapi cuma diletakkan di lemari hias. Itu kalau di tempat ruang tamu itu ada lemari hias gitu, diletakkan di dinding. Mungkin dia kalau mau pergi atau pulang dari pepergian, dia anjali ke situ juga. Sehingga orang lihat, eh, saya lihat-lihat ya, di tetangga saya itu punya gambar buddha. Kayaknya dia itu buddhis. Atau dia punya patung buddha di ruang tamu, walaupun cuma di dalam lemari. Kayaknya dia buddhis. Nah inilah, inilah karakteristik buddhisnya. Kita lalu bisa lebih memahami. Sekarang ada, ada aksesorisnya di rumahnya. Kalau tadi kegiatannya dia keluar. Kepertian dan lain sebagainya. Kalau sekarang di rumah dia ada aksesoris. Buddhis. Ada gantungan kuncinya, gambar buddha. Atau di mejanya ada buddha rupang di meja kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang, saudara-saudara, orang yang punya aksesoris buddhis ini, apakah dia punya buddha rupang? Apakah dia punya gambar saja? Karena disebut rupang, sebetulnya adalah penggambaran ya. Jadi tidak harus patung atau arca ya. Jadi foto juga bisa, kemudian poster juga bisa, kadang-kadang kita dapat poster dari biara, kemudian kita tempel, atau kita figura, itu juga sebetulnya buddha rupang atau buddhisatwa rupang. Kemudian, teman yang bukan buddhis itu mungkin datang ke rumah kita. Eh, kamu punya gambar buddha ini? Maksudnya apa ya? Nah, ini mulai, sekarang kita mulai masuk ke dalam lagi. Ada beberapa, enggak tahu lah. Aku cuma senang aja bentuknya gitu. Bagus, membuat saya tenang. Tapi aku enggak ngerti. Loh, buddha ini dulu asalnya dari mana? Enggak tahu juga lahirnya dari mana aku, riwayatnya enggak tahu. Tapi pokoknya, gambar itu membuat saya senang, tenang. Bahkan saya karena gambar itu tenang, senang. Tahu saya, saya juga sablon gambar buddha. Tapi saya enggak ngerti. Riwayat buddha. Nah, saudara-saudara, kita di kalangan manapun juga, apakah kita ini termasuk yang sekali-sekali kebihara, apakah kita ini yang rajin kebihara, apakah kita ini kemudian yang punya aksesoris buddhis di rumah, kita sekarang yang punya karakteristik buddhis itu, ditanya sama orang, kamu punya barang itu artinya apa ya? Kamu punya buddha rupang artinya apa? Karena orang luar itu enggak ngerti. Orang luar males kadang-kadang kalau suruh buka, ya belajar sendiri lah di internet. Enggak, aku itu hanya mau tanya sama kamu. Kamu punya gambar buddha itu apa? Enggak tahu. Kita sekarang mulai, kita harus memanfaatkan bahwa, kalau kita umat buddha, kita termasuk salah satu dari kelompok itu, kemudian kita punya aksesoris, maka kita harus siap menghadapi pertanyaan, apa itu maksudnya? Nah, sudah saudara, sekarang rata-rata kita punya gambar buddha. Tidak harus patung, tapi ada gambar. Entah itu kita digura, entah itu hanya kita tempel di ginding, kita paku, dan lain sebagainya, tapi kita ada gambar buddha. Kadang kita hanya anjali, kadang kita hanya taca dupa, terus taca parita pun kita enggak tahu. Nah, sudah saudara, kalau kita memahami riwayat sang buddha sedikit saja, maka kita bisa menjelaskan makna dari gambar buddha tadi. Bahwa seorang buddha ini sebetulnya adalah gelar. jadi buddha itu seperti kita menyebut guru. Ada si A sebagai guru di sekolah sana, si B guru di sekolah sini. Buddha itu juga seperti itu. Dia punya kualifikasi tersendiri, sehingga dia disebut sebagai buddha. Kalau guru karena dia berhak mengajar, karena dia mungkin sekolah keguruan, maka dia menjadi guru. Profesinya sebagai guru. Buddha, dia mempunyai kualifikasi sendiri, yaitu dia mencapai pencerahan, membebaskan patennya dari ketamaan kebencian dan kegelapan paten. Dan beliau punya kualifikasi mengajarkan cara untuk membebaskan dari ketamaan kebencian dan kegelapan paten kepada orang lain. Kepada semua mahluk paten. Jadi buddha ini bukan nama pribadi, tapi nama gelar. Sehingga di zaman ini namanya buddha gotama. Tapi di zaman-zaman sebelumnya ada buddha kakusanda, konagamana, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tapi itu buddha itu gelar. Untuk mendapatkan menjadi gelar itu, untuk mencapai pencerahan itu, calon buddha gotama ini dulu adalah seorang pangeran. yang terlahir sebagai pangeran. Pangeran Siddhartha Go'ana. Di daerah India. Kemudian beliau lahir, lalu beliau merasa, wah rasanya kok hidup dengan kemewahan. Ini bukan sesuatu jawaban ya untuk memperoleh kebahagiaan di dalam bahagia. Kenapa? Karena duit yang sebegini banyak, toh bisa ngalami perpisahan dengan yang dicinta dan berkumpul dengan yang tidak disuka. Kekuasaan saya yang sebagai pangeran, toh juga tidak bisa menghalangi, menghindari, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta. Kalau begitu coba, kalau saya enggak punya kekuasaan, kalau saya enggak punya materi, saya enggak punya keluarga, gimana ya? Dan kemudian pangeran Siddhartha ini meninggalkan istana. Mencoba untuk tidak punya materi, tidak punya keluarga, tidak punya istana. Beliau menjadi pertapa di hutan. Pertapa di hutan, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, ah no kok enggak bisa-bisa. Tapi dia berjuang terus. Masa sih enggak bisa? Harus bisa. Buah usaha mati-matian. Sampai badannya itu kurus kering luar biasa. Yang diceritakan perlu dipencet atau perlu dipegang sampai nempel ke punggungmu. Saking kurusnya. Lalu beliau menyadari lah. Waduh. Dulu punya istana, dulu punya keluarga, dulu punya kekuasaan. enggak bisa menyelesaikan, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta. Sekarang saya berusaha habis-habisan, tidak punya keluarga, tidak punya materi, tidak punya kekuasaan. Ya enggak bisa. Bagaimana ya sekarang? Nah, kemudian beliau dari, dari kegagalan-kegagalan ataupun dari ketidakberhasilan atau keberhasilan yang tertunda ini, beliau menemukan cara. Wah, caranya itu bukan dengan keras-kerasan untuk menahan diri, tapi juga bukan dengan pembebuasan yang luar biasa, tidak ada batasnya, tapi dengan jalan tenang. Bahkan ya secukupnya, kebutuhan tempat tinggal ya secukupnya, kekuasaan ya secukupnya, sehingga dengan semua secukupnya itu, beliau bisa menemukan jalan mengapasi, bertemu dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta, itu batinnya tetap netral. Yang disebut dengan jalan mulia beruntut jalan. Nah, ini proses. Proses menjadi latar belakang yang membuat beliau kemudian punya kualifikasi menjadi Buddha. Dan beliau kemudian punya kualifikasi untuk mengajar kepada orang lain. Sekarang, bisa bertemu dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta, dengan batin tenang itu kenapa? Karena batinnya seimbang menyadari bahwa kehidupan nyata itu adalah saat ini. saat ini disebut nyata. Sedangkan 5-10 menit yang lalu itu sudah tinggal kenangi. Menjadi kayalan saja di dalam batin kita. Ingatan saja, 5-10 menit yang lalu saya bergabung dengan acara ini. Itu tadi. Sekarang sudah beda. Sekarang sudah berproses. sebaliknya nanti 5-10 menit yang akan datang. Itu belum tentu datang. Siapa tahu kita ada tamu sehingga kita tidak berhasil menuntaskan acara ini untuk ikut acara ini. Sehingga nanti yang 10 menit yang akan datang. Itu masih akan terjadi. Tapi belum tentu terjadi. kenyataan adalah saat ini. Tadi sudah hanya tinggal ingatan, nanti masih berupa impian atau harapan. Kenyataan adalah saat ini. Orang stres itu ketika berkumpul dengan yang dicinta, kemudian berpisah dengan yang dicinta, itu karena ingat tadi saya sudah kumpul terus, nanti kalau bisa gimana ya? Nah itu ibaratnya kita ditanya. Gimana ya? Kalau orang yang kamu cintai meninggal atau binatang yang kamu sayangi meninggal gimana? Karena kan banyak sekali diantara kita ini juga ada yang menangisi anjingnya meninggal, menangisi kucing meninggal, apalagi menangisi pasangan hidup yang meninggal. Sudah sering kita ketemu. Menangisi anaknya yang meninggal. Itu berpisah dengan yang dicinta. Karena dulu saya pernah berkumpul dengan dia, kok sekarang hilang? Atau kita sering ketemu dengan orang-orang yang enggak suka ketemu dengan orang yang tidak disukai atau musuhnya. Saya enggak mau kewiharaan A itu. Kenapa kewiharaan enggak mau? Aduh di sana ada orang yang menjenggalkan. Saya pindah kewiharaan B. Saya tidak mau bertemu dengan yang saya benci. Kenapa? Karena saya dulu punya pengalaman yang tidak baik dengan dia. Nah, yang ditemukan oleh panggilan sidarta sampai menjadi Buddha itu adalah pengendalian diri ini. Bahwa semua itu karena kita tidak sadar bahwa hidup ini adalah saat ini. Sehingga kita dibelenggu dengan masa lalu maupun masa depan. Masa lalu itu hanya dijadikan pelajaran saja. Ingatan-ingatan itu sebagai pelajaran. Yang ingatan yang bagus kita tingkatkan di masa sekarang supaya membangun masa depan yang bagus. Ingatan yang buruk kita perbaiki di masa sekarang supaya bisa membangun masa depan yang lebih baik daripada yang sudah kita jalani. Sebaliknya angan-angan kita tentang masa depan yang menakutkan harus dimulai dari saat ini untuk melakukan yang terbaik. Supaya ketika masa depan itu terjadi tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Sebaliknya harapan-harapan kita yang indah di masa depan harus kita mulai wujudkan saat ini. Supaya ketika masa depan itu terjadi menjadi lebih indah daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi kuncinya di saat ini menyadari hidup saat ini itu yang membebaskan kita dari ketamaan kebencian. Tama dengan ingin berkumpul dengan yang disenangi benci dengan bertemu yang tidak disukai. Dan itu semua karena kita tidak menyadari terjadi kegelapan batin tidak menyadari hidup yang selalu berubah. Nah inilah yang ditemukan panggilan Cidharta sampai menjadi Buddha dan sampai gambarnya itu layak dipasang di rumah. Buddha Rupang itu layak dipasang di rumah. Nah, sudah-sudah. Sekarang orang tanya kepada kita untuk apa kamu pasang gambar Buddha itu? Nah, ini sekarang kita mulai menjawab bahwa gambar Buddha itu mengingatkan saya memotivasi saya bahwa di dalam kehidupan ini kita jangan pernah putus asa. Pangiran Cidharta meninggalkan istana meninggalkan keluarga meninggalkan kekuasaan enam tahun berani menderita untuk mencapai cita-cita penderitaanku baru setahun dua tahun apalagi di masa pandemi seperti ini penderitaanku setahun dua tahun ini bukan masalah besar saya harus tetap berani berjuang karena saya terpicu termotivasi terinspirasi oleh guru saya yaitu Buddha Gotama karena Buddha adalah guru Gotama nama keluarganya Siddhartha Gotama saya menjadikan Buddha Gotama sebagai inspirator sebagai motivator saya sehingga tiap kali saya lemah tiap kali saya merasa tidak mempunyai kemampuan untuk bangkit ketika mengalami kesulitan saya ingat saya melihat Buddha Rupa saya melihat gambar Sang Buddha beliau bisa beliau adalah manusia biasa beliau menunjukkan bahwa manusia biasa jika mau berjuang bisa mencapai tingkat-tingkat yang tak terpikirkan kalau demikian saya juga manusia biasa saya juga murid Sang Buddha saya minimal sudah menghormat Sang Buddha minimal saya mengaku Buddhis walaupun saya tidak kebiharaan minimal saya mengangkat dupa walaupun saya tidak hafal parita minimal saya pergi ke wihara walaupun saya tidak kenal teman-teman segar kalau sudah seperti itu kemudian saya tetap menjadikan Sang Buddha ini riwayatnya sebagai inspirasi hidup saya supaya saya tidak putus asa supaya saya selalu bersemangat maka saya ketika melihat Buddha Rupa saya bangkit semangat saya saya tidak akan pernah menyerah menghadapi kesulitan dalam hidup menghadapi kesulitan ekonomi menghadapi kesulitan dalam rumah tangga saya tidak mau menyerah karena pengiran si data sudah menjadi contoh saya nah saudara-saudara ini yang kemudian kita bisa memberikan jawaban kepada orang yang bertanya kepada kita apa gunanya kamu memasang gambar Buddha ataupun arca sang Buddha bahkan kamu mempunyai altar Buddha untuk apa untuk menjadikan sang Buddha sebagai inspirasi memotivasi kita supaya kita selalu bangkit ketika mengalami kesulitan nah sudah sudah sekarang kita di dalam tema kita ini cara membangun karakteristik Buddha kita sekarang sudah tahu bahwa salah satu karakteristik Buddha adalah punya Buddha Rupang atau gambar kemudian ketika kita ditanya kita sudah tahu jawabnya kalau punya Buddha Rupang itu adalah untuk memotivasi diri kita supaya kita tidak patah semangat nah sekarang bagaimana caranya membangun agar itu menjadi motivasi yang terus menerus bahkan menjadi motivasi yang tetap sehingga kita mulai sekarang sampai akhir kehidupan kita bahkan sampai kelahiran-kelahiran berikutnya kita tetap menjadikan Sang Buddha sebagai motivator hidup kita sudah sudah kalau Anda sudah biasa beranjali di depan Buddha Rupang mulailah sekarang gunakan beberapa saat tidak perlu sampai lama setelah Anjali Anda membuka mata kemudian Anda melihat gambar Buddha atau Rupang Buddha itu lalu renungkanlah apa yang kita bahas dalam kesempatan bahwa saya memandang arca Sang Buddha saya memandang gambar Sang Buddha adalah karena saya mengagumi riwayat hidup beliau yang tidak pernah kenal putus asa yang selalu bersemangat sebelum tercapai cita-citanya tidak pernah berhenti untuk selalu berjuang ketika kita mengucapkan kalimat itu sekali itu membuat program di dalam pikiran kita kalau kita Anjali di depan Buddha Rupang pagi sebelum berangkat kerja pulang setelah kerja kita Anjali dan mengucapkan perenungan itu saya menghormat kepada Sang Buddha sebagai motivator hidup saya agar tidak pernah putus asa dalam menghadapi segala kesulitan hidup berpisah dengan yang dicinta dan berkumpul dengan yang dibenci itu terus kita ulang-ulang maka kita memprogram pikiran kita sehingga satu ketika karena namanya manusia itu ada timbul tenggelan bahwa hidup ini tidak ketat satu ketika kesulitan mungkin datang ke kita entah itu kesulitan kesehatan entah itu kesulitan rumah tangga entah itu kesulitan ekonomi ataupun kesulitan-kesulitan yang lain kemudian kita akan putus asa aduh rasanya susah sekali ya menyelesaikan kehidupan ini karena dua tahun kena pandemi seperti ini terus kita waktu mau mau putus asa itu kemudian kita anjali dan melihat Buda Rupang itu lagi lalu program yang sudah kita masukkan selama bertahun-tahun ini muncul di dalam pikiran kita bahwa saya menghormat Sang Buddha saya murid Sang Buddha saya mengikuti Sang Guru adalah karena saya ingin meniru beliau untuk berjuang tidak pernah kenal putus asa begitu program ini jalan yang kita masukkan tiap hari itu semangat langsung bangkit bahwa semua kesulitan timbul dari pikiran kita sendiri bahwa kita hidup tidak pada saat ini saya terjebak dengan masa lalu dua tahun yang lalu aku pas sukses-suksesnya kena pandemi aku langsung hancur gimana ini nanti masa depanku ternyata aku terjebak masa lalu sehingga aku khawatir dengan masa depan padahal kenyataan hidupku adalah saat ini mau menyesali masa lalu berikalah aku sukses dua tahun yang lalu toh kenyataannya yang ada saat ini makin menyesali yang hilang kita lupa mensyukuri yang kita miliki saat ini bahwa saat ini saya masih punya keluarga yang mendukung saat ini saya masih punya kesehatan yang baik saya saat ini masih punya sedikit tabungan saya lupa mensyukuri itu tapi saya malah isinya menyesali masalah dan saya menguatirkan masa depan sehingga saya juga lupa untuk mensyukuri saat ini begitu kita tahu iya ya intinya Dharma kan hidup pada saat ini menjadikan masa lalu ini sebagai pelajaran untuk diperbaiki saat ini kemudian menjadikan masa depan sebagai tuduhan yang kita harus capai saat ini kita perbaiki saat ini akhirnya bangkit semangat kita begitu bangkit karena pikirannya tenang terbuka ide-ide aku dulu ini stres membuat aku tidak ingat bahwa teman-teman ku ini juga bisa aku hubungi bahwa mereka itu ternyata ada yang sukses juga mungkin mereka ada sekarang bisa membuat lowongan untuk aku kerjasama dengan dia dengan kemampuanku seperti ini dan akhirnya kita tidak makin terpuruk tapi kita makin bangkit kenapa? karena kita ingat gambar Buddha kita ingat Buddha Rupang yang menjadi karakteristik seorang Buddha dan ini kalau terus kita masukkan di dalam pikiran kita mulai sekarang sampai selama-lamanya sampai akhir kehidupan kita maka kita pun kemudian waktu akan meninggalkan kehidupan ini kita tidak gampang terbingungkan kita kemudian merenung ya hidup adalah saat ini saya memang dulu pernah kuat saya dulu memang pernah sukses tapi kan umur sudah sampai pada waktunya sehingga kesuksesan saya ini pun harus saya lepas untuk keluarga saya yang lain kehebatan saya karir saya pun harus saya lepas untuk penerus kalau demikian saat inilah saya harus mensyukuri yang saya miliki saat ini apa ini pikiran yang baik yang selalu terlatih saya sejak muda sejak saya mendengarkan ceramah tentang cara membangun karakteristik buddhis yang diselenggarakan oleh biara Dharma Jaya Tuasebio sejak itu saya kemudian selalu mengisi pikiran saya dengan pikiran yang positif saat melihat Buddha Rupang maka inilah saatnya saya akan terlahir kembali saya ingat gambar Sang Buddha lalu saya ingat hidup adalah saat ini kemudian saya mungkin mengucapkan tekan kalau kelahiran ini bukan yang terakhir maka di masa yang akan datang pun saya akan tetap menjadi seorang kuat Buddha saya akan tetap berkarakteristik buddhis di kelahiran-kelahiran yang berikut dengan tekat itu kemudian kita menyadari hidup saat ini saat ini saya sedang apa? saat ini saya sedang berkaring di ICU saat ini saya sedang apa? sedang bernafas saat ini saya sedang mengualkan nafas dan ketika kita selalu sadar saat ini bernafas dan saat ini keluar nafas mungkin ada satu masa itu menjadi saat kita keluar nafas yang terakhir yang sudah tidak kembali lagi tapi pernafasan kita yang terakhir itu adalah tetap dengan mengingat keluhuran Buddha dan ketika kita bernafas yang terakhir dengan ingat sang Buddha maka kemungkinan kita bisa lahir di alam bahagia kemungkinan kita bisa terlahir sebagai di lingkungan Buddha dan kalau ketamaan kebencian kegelapan batin kita lenyap kemungkinan pada saat itu kita sudah tidak terlahir kembali dan ketika kita tidak terlahir kembali itu sebetulnya menjadi karakteristik Buddha yang luar biasa karena batin kita selalu seimbang tidak gampang goyah karena kita sudah tahu bahwa suka dan duka untung rugi dipuji dicelah memperoleh pangkat dipecat dan sebagainya itu kalau sampai batin kita goyah itu hanya karena keinginan kita sendiri ingin selalu dipuji tapi dapatnya celahan ingin tidak pernah dicelah tapi mendapat celahan kita akan ingin selalu dipuji ketika dicelah stress tapi ketika batin kita seimbang bahwa dipuji dan dicelah itu hanya netral apalagi dipuji dan dicelah dengan bahasa ukrainia atau bahasa rusia kita tidak mengerti dan kita malah ketawa dengan pujian itu atau celahan itu atau ketika saya sedang tidur saya dicelah saya juga tidak mengerti saya juga tetap biasa-biasa tapi ketika saya sedang melek saya tidak tidur saya dipuji senang ketika saya dicelah saya sakit hati ternyata saya ingin dipermainkan oleh pikiran bukan pujiannya yang membuat saya senang bukan celahannya yang membuat saya stress tapi karena saya berpikir tentang pujian yang saya ngerti bahasanya itu yang membuat saya senang saya berpikir tentang celahan yang saya ngerti bahasanya itu yang membuat saya tidak suka kalau demikian pikiran saya ini ini yang harus saya kembalikan saat ini karena kalau saya dipuji saya merasa dulu kata itu baik menurut saya sehingga saya senang kalau saya dicelah tidak senang karena saya ingat dulu kata itu menurut ingatan saya itu kata yang buruk manusia disamakan dengan binatang itu kata yang buruk sekarang saya disamakan dengan binatang saya marah dengan binatang tapi kalau kita kemudian hidup pada saat ini bahwa saat ini saya kan bukan binatang yang mengatakan binatang kan dia berarti dia yang membuat pikiran buruk dia yang membuat ucapan buruk kenapa saya menimpali dia dengan ucapan yang buruk juga berarti saya kan sama buruknya dengan dia tapi ketika dia mengucapkan kata buruk berhasil dari pikiran yang buruk kemudian batin saya tetap tenang maka saya melihat dia hanya dengan tersembunyakan kenapa kamu menyanyiakan hidupmu hidupmu yang hanya sekejap ini kenapa kamu isi dengan keburukan padahal mestinya bisa kamu isi dengan kebaikan dengan menjadikan Buddha Rupang ini sebagai inspirator sebagai motivator kita akhirnya hidup ini menjadi tenang dan damai apalagi kalau tadi dikatakan tentang keburukan itu kita lalu ingat riwayat Sang Buddha kalau kita mau baca-baca juga riwayat Sang Buddha bahwa dulu Sang Buddha pernah dimaki pernah dihina kemudian Sang Buddha menjawab kalau kamu kedatangan tamu kemudian kamu menyediakan minuman lalu tamunya tidak minum tidak makan sesajian kamu kira-kira gimana ya saya minum dan jangan makan sendiri nah demikian pula makian kamu makian kamu kepada aku tidak aku terima silahkan dimakan sendiri nah ini Sang Buddha pun sudah mengajarkan begitu kenapa beliau bisa karena beliau sudah tahu hidup saat ini dan beliau sudah menjalankan beliau berkualifikasi mengajar nah kita muridnya mungkin tidak seluruh segi kehidupan kita bisa tenang seperti itu kalau belum mencapai kesuksia tapi minimal sedikit-sedikit kita harus sudah mulai belajar sudahkah saya bisa tenang ketika berpisah dengan yang dicinta dan berkumpul dengan yang dibentik ketika saya kehilangan uang bisakah saya tenang sama tenangnya ketika saya mendapat keuntungan bisa ketika saya dipuji saya bisa tenang sama tenangnya ketika saya dimaki ketika saya sakit saya tenang sama dengan ketika saya sehat sama tenangnya kalau Anda dalam segi itu saja sudah bisa dan itu diperbanyak nanti di kehidupan sehari-hari maka karakteristik buddhis Anda bukan lagi pada buddha rupa bukan lagi pada gambar buddha bukan lagi pada dupa bukan lagi pada anjali tapi sudah masuk ke dalam diri Anda sehingga ketika masuk ke dalam diri Anda dan Anda kemudian ketemu dengan orang orang itu lemah kemudian Anda bisa membangkitkan semangat dan dia akan tanya kamu kok hebat banget kamu kok bisa menghadapi masalah seperti ini nah siapa motivatormu kemudian kita menyebut dengan bangga walaupun bangganya bukan berarti tinggi hati tapi kita menyebutkan bahwa buddha lah motivator nah kalau demikian saudara maka cara membangun karakteristik buddha ini sesungguhnya adalah dengan memasukkan salah satunya riwayat sang buddha dan menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga nanti kebaikan kita lewat ucapan kebaikan kita lewat prilaku kebaikan kita lewat pikiran itu terpancar secara otomatis baik kepada keluarga kita baik kepada lingkungan maupun kepada semua makhluk sehingga semua orang semua makhluk ketika berkumpul dengan kita rasanya nyaman rasanya damai rasanya bebas dari permusuhan bebas dari kebencian kedengkian karena kita sudah membangun hidup saat ini yang selalu mensyukuri saat ini dan tidak menyesali yang hilang ataupun menguatirkan yang belum datang inilah salah satu cara membangun karakteristik buddhist mudah-mudahan dapat memberikan manfaat memberikan kebahagiaan dan dapat mengantar kita menuju ke diskusi yang lebih baik terima kasih dan saya kembalikan kepada Romo Piyawadi untuk memimpin acara kita yang selanjutnya terima kasih silahkan Romo mungkin ada sedikit pertanyaan Bante dari saya pribadi mungkin Bante ya agar kita mungkin lebih ditegaskan kembali oleh Bante diarahkan kembali agar tentu pandangkan kita lebih baik Bante kalau tadi Bante berbicara tentang membangun karakteristik publik karakteristik publik itu tidak melulu soal apa yang terlihat begitu Bante ya tidak cuma sekedar dari baju yang tadi Bante sampaikan dan itu saya sangat tertarik sekali menyimak itu bahwa karena kadang-kadang Bante memang kita itu melabelkan diri kita kadang-kadang dengan apa yang memang terlihat dan terkesan saja gitu sehingga kita kadang melupakan apa namanya jati diri sesungguhnya yang mestinya kita peladani begitu Bante jadi kira-kira Bante kalau boleh minta pendapat arahan dari Bante kira-kira untuk memberikan apa namanya ya kalau boleh dibilang kita misalkan punya sahabat punya teman Bante yang memang kita ketahui dia budis tetapi dia membangun karakteristiknya dengan hal-hal yang ditonjolkan saja tadi nah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada dia secara sederhana agar dapat diterima bahwa sesungguhnya bukan itu loh poin yang harus kamu tunjukkan tetapi ada hal-hal lain yang lebih baik yang lebih elok yang akan tanpa kamu diakui pun atau mengakui pun begitu tapi orang lain akan paham bahwa kamu adalah seorang budis sejati kira-kira seperti itu mungkin Bante mohon izin Bante baik pertanyaan yang bagus sekali memang banyak sekali orang yang hanya menekankan pada simbol-simbol ya jadi kalau umat buddha kadang wah leontinnya umat leontin buddhusnya ini sampai berderet-deret ini ya kalau kita ingat cerita Angguli Malah dengan 999 kalung jari wah kalau kita umat buddha ada yang mungkin ratusan leontin ditempelkan di lehernya sehingga dia menganggap wah ini aku duda umat buddha kemudian ada yang ngumpulkan pandatangan wiku wah ini aku wiku A wiku B punya ngumpulkan foto-foto dengan wiku ini ya ada macam-macam nah kadang kita lupa bahwa kita ini hidup bermasyarakat jadi kita menganggap diri kita ini paling besar dan kita lupa kita ini ada orang-orang di lingkungan kita nah lingkungan kita itu kemudian melihat diri kita padahal mereka mungkin bukan buddhis ada yang bukan buddhis ada yang cuek dengan sama buddha terserah kamu mau ngapa juga aku gak mau pusing ada yang anti-buddhis ada yang simpatisan buddhis sama macam-macam di lingkungan kita nah ketika mereka melihat kita dengan aksesorisnya kemudian rumah kita juga kita raca depan itu kita tempel di gambar buddha mobil kita juga kita tulisi semoga semua makhluk bahagia jadi kemana-mana kita tahu mengumumkan kepada dunia bahwa saya umat buddha tapi tidak dibarengi dengan pirilaku yang berkarakteristik buddhis seperti yang tadi saya sampaikan maka kita sebetulnya mempermalukan agama buddha karena kita bukan hidup sendiri tapi kita ini sebetulnya setiap orang otomatis menjadi dharma duta untuk lingkungannya ya kalau tadi saya ingat Romo Piyawati ini termasuk salah satu dharma duta nah ini resmi sebagai dharma duta tetapi sesungguhnya setiap orang kita adalah dharma duta untuk lingkungannya masing-masing kita sering kewihara tapi kelakuannya jelek langsung orang akan protes orang sering kewihara kok kelakuannya kayak gitu nah mulai kemudian aku dulu ya simpati sama agama buddha aku ini sebetulnya bukan buddhis tapi aku simpati sama agama buddha tapi setelah lihat kelakuannya dia aku jadi tidak suka agama buddha ternyata dia tidak mewagili agama buddha karena kalau agama buddha itu baik mestinya outputnya hasilnya juga baik tapi ternyata hasilnya sejelek itu ah sudah lah berarti agama buddha ini tidak benar ini muncul kenapa karena kita menganggap urusan dharma duta adalah biku urusan dharma duta adalah pandita saya kan aku kan bukan apa-apa jadi aku gak akan dilihat sama orang semua orang lihat tetangga anda lihat rumah anda tanda umat buddha sering pegang dupa anda dilihat mobilnya dan tulisannya semoga semua makhluk bahagia atau buddha bless you dan lain-lain nah sekarang bagaimana mengingatkan mereka kita sampaikan kepada dia dengan baik-baik kamu sudah beraksesoris buddha sudah bagus saya lihat tas kamu kuliah pakai tas biku luar biasa jadi semua orang tanya ini tas apa ini kok modelnya unik tas biku ini berarti kamu sudah kecama biku iya ini tasnya ada tanda tangannya pantai A pantai B pantai C saya lihat kamu memang bagus tapi ingat umat lain itu bukan cuma lihat asesorismu tapi juga lihat kelakuanmu kalau asesorismu itu sesuai dengan kelakuanmu sesuai dengan standar yang dimiliki oleh lingkungan bahwa umat buddha itu sebetulnya apa sih ini 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 maka kamu membantu mengangkat nama baik adama buddha tapi ketika kamu justru dengan asesorismu yang lengkap itu tapi kamu kelakuannya jelek suka mati-mati omongannya kasar maka kamu sebetulnya justru menghancurkan dharma dari dalam kamu mulailah sedikit-sedikit tidak usah sampai kamu hebat sekali menjadi menjadi apa yang kesucian tidak usah tapi cukup kamu coba mendalikan ucapan dulu kamu yang dulu maki-makikan kalau marah sekarang coba diam dulu kemudian kelakuanmu waduh dulu wah suka mukul dan sebagainya coba sekarang ditahan cobalah kamu jalankan dimasihlah buddha tidak membunuh tidak mencuri tidak berjena tidak bohong dan tidak mabuk-mabuk itu dulu sehingga nanti orang-orang akan melihat asesorismu sudah bagus kelakuanmu menjadi bagus kalau sekarang asesorismu bagus kelakuanmu jelek jatuh nama agama buddha langsung nama kamu nah kita pelan-pelan menasihati itu sambil dicocokkan dengan kebutuhan setempatnya dia keluarganya dia misalnya kita ngomong apalagi keluarga mu bukan buddhis kamu kan kamu gak usah nonjol-nonjolkan kamu buddhis sendiri kemudian kamu menekan-nekan keluarga mu gak usah tapi tunjukkanlah kamu sebagai umat buddha yang berperilaku umat buddha yang berbicara yang baik tunjukkanlah umat buddha yang berpikir yang baik sehingga mereka nanti bisa membandingkan dulu kamu sebelum menjadi umat buddha kelakuanmu seperti itu sekarang sekarang menjadi umat buddha kelakuanmu jadi jauh lebih baik kalau sudah seperti itu maka kamu juga menjadi dharma dhuta untuk kemajuan dharma karena kamu sudah bisa mengembangkan membangun karakteristik buddha yaitu kebajikan lewat ucapan berperilaku dan cara berpikir ini salah satu caranya romong untuk bisa mengingatkan kepada teman kita itu supaya dia berperilaku lebih baik selangkah selain beraksesoris baik baik-baik terima kasih banyak Bante ini luar biasa sekali ini adalah hal yang terus terang Bante saya sangat suka dari tanggapan Bante ketika menerima respon pertanyaan Bante itu strike to the point dengan ya memang apa yang saya tanya A ya Bante akan menjawab itu dengan A juga ini luar biasa sekali ini yang saya banyak belajar lagi banyak belajar sekali dari Bante dan saya yakin teman-teman semua juga setuju Bante ternyata tidak terkutus sampai dengan pertanyaan saya ya Bante mohon izin ada yang masuk lagi disini namun mungkin izin Bante saya tidak baca secara saklek begitu tetapi saya akan coba sampaikan agar nanti bisa lebih mudah dipahami dengan teman-teman juga maksud dari pertanyaan dari audiens tersebut nah ini Bante berkaitan dengan kalau tadi Bante sempat mengingung mengenai sikap sikap seorang budis kan punya karakteristik sendiri begitu Bante ya nah disini ada hal yang unik Bante dan memang ini saya rasa terjadi sebagai fenomena di kehidupan kita ini mengenai kepedulian umat buddha itu sendiri Bante nah kepedulian ini maksudnya apa adalah ketika Bante bahwa kita kan punya karakteristik ajaran salah satunya adalah tentu tentang hukum karma Bante apa yang ditabur itu yang dituai nah kadang-kadang ini menjadi menjadi satu bumerang Bante bumerang maksud saya adalah kalau kita memahamin dengan baik kita akan akan tenang gitu menjalankan kehidupan dan menerima kenyataan seperti tadi Bante bilang tapi di sisi lain Bante ada beberapa dari kita yang memang masih berlangsung sampai hari ini justru akan kehilangan kepeduliannya terhadap sesama ketika dia memahami bahwa segala sesuatu itu ya buah dari apa yang dia perbuat misalkan saya melihat rekan saya kecelakaan begitu Bante bukannya empati yang saya tunjukkan justru malah saya memandang misalkan ya itu berarti buah karma buruknya karena itu orang jahat sebelumnya ini kira-kira bagaimana Bante untuk meluluskan fenomena yang unik seperti ini Bante dan ini terus terang masih banyak terjadi Bante mohon izin Bante silahkan ya benar sekali Romo itu memang sering terjadi dan itu masih masih selalu terjadi jadi gak usah ngomong kecelakaan lah orang sakit jadi sakit di rumah sakit seharusnya seorang umat buddha itu punya empati kemudian dia berkunjung dia mungkin membacakan doa dan lain sebagainya ngajak teman-teman gitu tapi kadang jadi ya cukupin aja kenapa sudah karmanya loh nanti sakit itu oh nanti kalau sudah karma baiknya gue buah kan cembuh-cembuh sendiri nah sehingga nanti kalau kalau sekarang misalnya menjelang wisat ah biara mau mengadakan acara wisat ini penggalangan dana itu baru ingat orang-orang itu pergi ke rumah A, B, C dan lain sebagainya wah aduh kita ini mau dahwaisakan kira-kira mau berdana apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya tapi selesai itu sudah gak ingat lagi sampai dia sakit dan sebagainya sehingga satu ketika kita ke rumahnya si A mau ketemu dengan si A oh maaf ya si A sudah meninggal loh kapan? enggak wah kok kita gak tahu dan lain sebagainya dan sebagainya oh ya sudahlah mungkin memang karma baiknya sudah habis dia masih ngomong gitu lagi nah ini karena kita tidak menyadari bahwa karma itu tanam dan tabur dan tuai jadi kita menganggap orang lain menuai tanamannya ya dia karma buruknya sedang berbuah ya dia gini ya dia gini tapi dia lupa bahwa inilah kesempatan bagi saya menanam ini yang lupa dan ini yang paling sering lupa kenapa lupa? ego karena kalau nanti kita yang sakit dan kita digitukan langsung kita pindah biara oh biara ini gak beres nih saya pengurus biara disini saya sakit gak ada yang perhatian coba WA saat saja pun gampang kenapa kamu kok sekian minggu gak datang ke biara apa kamu sakit gitu aja gak ada biara ini sudah aku pindah biara yang lain kalau kita digitukan gak mau tapi kalau kita menggitukan orang gak menyadari nah jadi sebetulnya kita lalu ingat betul hukum karma tabur dan tuai tetapi sekarang kita harus ingat bahwa hidup kita ini adalah saat ini dan saat ini yang tadi saya sudah sampaikan dalam pemaparan saat inilah kesempatan saya menanam kebajikan bukan hanya kepada orang yang sudah berbuat baik-baik pada kita oh ini donatur wihara ini ini sakit ini jadi sekarang kita harus kesana bisa rame-rame kita bawa bunga dan sebagainya karena ini donatur wihara kalau yang itu bukan donatur wihara gak usah durus percuma kita nyampe kesana ya air aja gak dikasih gak usah kalau dimintain dana juga gak mau nah ini kita kemudian menyianyiakan menyianyiakan kesempatan berbuat baik dan bahkan kita menambah karma buruk karena kita melihat dia jelek padahal mungkin dia punya kesulitan sendiri sehingga dia tidak membantu wihara nah kalau kita tahu hukum tabur tua itu inilah kesempatan saya menabur saya berbuat kebajikan jadi dia donatur wihara ya saya pergi kesana dia bukan donatur wihara saya ya tetap pergi kesana dengan hatim yang seimbang bukan donatur wihara wah kemudian saya hormati baik-baik kemudian ini bukan donatur wihara ya saya pergi kesana tapi sepantesnya sajalah nah kalau donatur wihara saya baca paritanya satu buku kalau bukan donatur wihara ya tiga parita saja cukup lah sedikit saja yang penting kita setor muka ini kita karma buruk sebetulnya nah ini dalam berbagai segi ya banyak sekali intinya adalah selalu ingat bahwa setiap saat kehidupan kita ini kita hanya punya satu kesempatan yaitu tanem kebajikan tanem kebajikan tanem kebajikan karena dengan mengingat saat ini kita hidup tadi kita pernah hidup nanti belum tentu hidup inilah kesempatan dia menanam kebajikan dulu dia pernah jahat itu urusannya dia yang dulu tapi saat ini saya menanam kebajikan untuk dia nanti kalau dia enggak enggak berbakti atau dia kemudian melupakan saya pak itu urusan dia yang nanti tapi saat ini saya ingin berbuat kebajikan dengan cara seperti itu batin seimbang dan kita akan terus berbuat kebaikan tidak lagi kita kemudian karma itu hanya bersifat buahnya saja kemudian ya syukurlah kamu karma burumu berbuah rasa itu makanya jangan males-males kebiara dan lain-lain itu malah kita ngomong kasar ngomong karma buruk yang pasti akan kembali ke diri kita karena kita nanem kejahatan tapi kalau kita selalu memanfaatkan dengan menanem kebaikan lewat badan kecapan dan pikiran maka buah kebahagiaan itu pasti akan kembali ke diri kita nah inilah yang kita sering lupakan banyak orang sering lupakan maka mulailah dari diri kita untuk selalu menggunakan setiap kesempatan hidup kita untuk menanem kebajikan setiap saat mulai bangun tidur mungkin dengan tersenyum dengan pasangan hidup ketika mulai bangkit dari tempat kasur kemudian ngomong baik-baik dengan anak-anak dengan orang yang serumah kemudian di jalan juga saling bertepur siapa sopan di jalan dan lain sebagainya itu akan mengkondisikan kita selalu menabur kebajikan yang buahnya kebahagiaan begitu Romo silahkan lanjutkan baik terima kasih untuk kedua kalinya pertanyaannya terjawab dengan tuntas dan sangat jelas sekali tentang pandangan karma yang kadang-kadang ini jadi gemerang malah kita malah jadi cuek bahkan seringkali ya seperti yang tadi Bante bilang kita gak sadar kita malah nanam hal yang jelek ketika melihat ada orang kena buah jelek ya gitu kan malah ya nanti kita akan jadi nextnya dia Bante kan kira-kira begitu baik Bante ada yang masuk lagi Bante dari komentar Youtube nih kebetulan kalau dilihat yang relevan yang bisa kita tampilkan saat ini ini dari saudari Vivi Wono Bante beliau menanyakan ini mengenai ketika nih Bante dengan kondisi kita itu mengetahui ada teman atau siapapun lah yang kita kenal yang akan memang berpotensi melakukan hal-hal yang buruk yang bisa merugikan dia bahkan merugikan orang lain secara atau dengan pandangan dharma tentu dengan mengandapankan karakteristik budis kan rasanya gak mungkin kalau kita langsung sekonyong-konyong menceramahi dia melarang dia dengan saklet ini kan bisa jadi kesinggungan dan sebagainya Bante nah kira-kira cara yang soft itu kita untuk mengingatkan mereka-mereka yang akan berpotensi atau bahkan melakukan perbuatan yang tidak baik itu seperti apa Bante demikian Bante baik ini pertanyaan juga penting jadi kita sekarang sudah tahu bahwa ini adalah kesempatan saya berbuat baik ya ini berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya hukumnya tabur tuai ini kesempatan saya menabur tapi apakah ini menabur pada musim yang tepat nah kalau main tabur musimnya salah ya taburannya ini juga gak akan ada manfaatnya nah sekarang kita harus tahu waktunya ya tidak awur sekarang orang ini mau terjerumus ke kondisi yang kurang baik katakanlah mungkin pelanggaran sila misalnya lalu kalau saya datang langsung menurut ajaran Buddha kamu ini jangan melanggar sila karena itu adalah karma buruk dan sebagainya kita malah jadi dicuaikin dan dulunya kita baik jadi musuh nah sekarang cara kita harus tahu musim tabur musim tabur itu apa kita lihat ini sudah waktunya belum kasih tahu kadang-kadang orang kalau baru menggebu-gebu kemudian kita ingatkan enggak bisa padahal kita sudah pakai halus kita enggak menggunakan kata menurut sang Buddha enggak kita sudah ngomong ya itu kan bikin kejahatan kalau kamu melakukan misalnya kamu mau marah kepada dia kamu memaki dia kamu mau kamu kalau dimaki kalau kamu enggak mau jangan memaki dia kemudian kita sudah menyampaikan itu tapi dia masih emosinya tinggi besok gaya kamu sendiri juga kita marah dan malah kita kena lagi jadi waktunya belum tepat kita ngobrol dulu aja dengan dia ngobrol dulu ngapa sih kamu itu bisa marah-marah nah katanya kita mancing dia dulu wah aku gini-gini kemudian kita baru masukkan data misalnya oh ini waktunya sudah mulai tepat sedia sudah longgar karena dia sudah bisa curhat dia longgar kemudian kita masukkan data sudah lah nanti nanti kita lihat dulu kan kamu sudah kenal dia ini kan sudah cukup lama apa kamu sering ketemu dia juga mau melanggar silap kan enggak mungkin dia punya problem sendiri cebak kita tunggu dulu kita mulai pelan-pelan kita tunda kemudian kalau dia mulai menurut nah kita baru mulai tabur lagi sudah lah kalau memang itu satu bentuk yang kejahatan daripada kamu nunda maafkan aja nah dengan cara seperti itu secara bertahap kita naburnya tepat musimnya tepat kemudian disirami kadang-kadang kita juga mengingatkan dia untuk hal-hal yang lain atau kadang kita mengambil contoh yang berbeda jadi misalnya kita kadang-kadang kalau mau menasihati orang itu tidak bisa langsung karena Indonesia ini adalah negara timur termasuk negara timur yang orang itu kalau dikritik langsung agak tampang tersinggung kita bukan di barat satu contoh saja misalnya suami istri kemudian mengatakan salah satu ya misalnya ini ulang tahun pernikahannya kemudian mengatakan eh kita ini kan sudah menikah sekian tahun coba kamu tahu kekuranganku apa ya nanti supaya kita bisa berbaik kan kita sudah menikah sekian tahun dan masih jalannya panjang enggak lah aku enggak mau ngomong lah kekuranganmu nanti kamu kesinggung enggak apa-apa ini kan pas peristiwa ulang tahun pernikahan jadi ngomong lah aku sabar kok aku sabar kok ya baik kamu ini ya ya memang barusan ngomong sabar tapi sebetulnya kamu ini kemarin kamu ini saya bangun kepagian kamu marah katanya saya ini ada apa kok bangunnya pagi-pagi mau menyembunyikan perbuatan apa kok bangunnya pagi-pagi ya sudah saya bangunnya siang tapi kamu juga ngomong lagi bangun siang ini kamu males banget ya dan seterusnya jadi aku ini cerba salah bangun pagi yang salah bangun kesiangan salah langsung orang tadi mengatakan itu kan kamu yang gak tau diri karena kamu gak tepat gini-gini loh tadi katanya kamu suruh kritik sekarang dikritik kok marah nah sudah malah jadi akhirnya ulang tahun pernikahan yang pasti baik-baik jadi jadi gak karu-karuan karena kita di Indonesia ini agak kadang-kadang susah ya untuk terbuka begitu nah jadi kita kalau mau nasihat di teman itu bisa lewat orang ketiga orang ketiga itu cerita jadi misalnya gini ya dulu itu juga ada orang itu yang umat buddha umat buddha juga itu yang mau melanggar silat dia itu sudah berusaha tapi kok diganggu terus dia merasa diganggu sama si orang lain itu jadi dia sudah nunggu nih nanti kalau dibiara aku mau permalukan dia dan lain-lain nah tapi kemudian orang ini ketemu temannya dan dinasihati sesuai Dharma dan di ngerti dikasih pengertian tentang hukum karma bahwa lebih baik menanam kebajikan daripada menanam kejahatan yang nanti itu seperti meludah ke langit akan kena diri sendiri lebih baik menanam kebajikan seperti kita menyemprotkan minyak wangi walaupun minyak wanginya disemprotkan ke orang lain tangan kita tetap wangi tapi kalau meludah ke langit walaupun langit yang diludahi muka kita yang kena jadi kita lebih baik menggunakan kesempatan melakukan kebajikan dan orang itu akhirnya menunda menunda bahkan membatalkan kebajikan itu kemudian kita petekkan ayat dama pada bahwa kalau seseorang berbuat jahat atau punya niat berbuat jahat itu enggak supaya nanti pada waktunya ya enggak jadi berbuat jahat tapi sebaliknya kalau kita punya ingatan berbuat baik lakukan kebajikan itu dan diulang-ulang supaya menjadi kebajikan yang semakin banyak nah akhirnya orang itu tidak jadi melanggar sila nah kita pakai contoh yang orang ketiga sehingga dia enggak gampang tersinggung padahal orang ketiga itu maksudnya ya dia juga dia juga kemudian kita masukin nasihat itu tapi kita menggunakan orang lain nah dengan cara seperti itu akhirnya orang oh mungkin itu bisa jadi contoh nah begitu makanya kalau mungkin Romo Biawati ini kan juga merupakan gama duta kan kita sudah di dalam gama duta kan sudah diajarkan bahwa ketika kita menggunakan contoh yang baik kita boleh menggunakan contoh orang yang ada di situ misalnya coba ini ya saudara Andrian ini contoh orang yang rajin dan selain rajin tidak suaranya juga bagus nah kita gunakan contoh orang yang ada kenapa karena itu contoh yang positif tapi kalau contoh yang negatif kita boleh gunakan diri kita sendiri atau no name tidak ada orang jadi kita misalnya menggunakan kata ada loh dulu orang kewihari waduh sudah suaranya tidak taruhan ikramannya tidak taruhan fals baca paritanya kencang lagi sehingga arahan sama saudara enggak sama temen-temennya dia fals sendiri itu berani tiap minggu datang kita ambil contoh yang enggak jelas kan seperti itu sehingga hasilnya nanti orang itu mengerti beritanya tapi enggak tersinggung tapi kalau kita langsung nunjuk itu yang duduk disitu kalau baca paritanya kencang sekali fals lagi langsung minggu depan dia enggak sadeng lagi atau kalau kita ceramah dia keluar itu saya enggak suka sama itu suaraku fals begini dia bukan bapakku ngapain dia protes-protes akan repot nah itu kan kita ada dalam damla duta seperti itu ini romopiyawati ini sebetulnya damla duta yang hebat sekali anda malasai yang harus belajar dengan anda bukan anda yang belajar sama saya karena anda sangat hebat itu sesungguhnya nanti kita gunakan pada waktu kita mengarahkan orang seperti itu sehingga dia tidak tersinggung tapi masuk katanya untuk memperbaiki begitu mudah-mudahan pertanyaan ini bisa terjawab silahkan romop wah bante ini paket komplit kalau yang dari bante jawab itu secara damanya dapat teknik komunikasi efektifnya dapat dan saya rasa semua teman-teman yang dengar dari jawaban bante itu paham banget apalagi tadi kata kunci kalau yang saya tangkep dari bante itu mengenai ini unik sekali saya baru dapat kata baru dari bante tentang menabur di musim yang sesuai gitu bante ya nanam musimnya pas dia akan berbuah juga kan gitu dan kalau saya boleh apa namanya upamakan bante ibaratnya pemain bola kalau sejago apapun gak pakai strategi formasi berantakan juga permainannya bante ya sama halnya dengan tadi yang bante sampaikan kepada kita sebaik apapun niat kita menyampaikan nasihat arahan kalau timingnya gak pas teman-teman sekalian ini gak akan masuk gitu yang ada malah tersinggung orang itu ibarat kita mau tuangin air ya bante dia masih tutup gelas yang gak akan bisa masuk mau akhirnya semahal apapun itu ini luar biasa sekali bante ini komplit banget yang sudah bante jawab dari sini bante saya rasa pertanyaan itu masih sangat banyak sekali dari saya juga masih ada sesungguhnya tapi memang sayangnya kita dibatasi dengan apa namanya timetable yang sudah ada bante mungkin bisa dilihat kesempatan dengan bante kembali berinteraksi dengan teman-teman dengan sharing bante arahan bante luar biasa sekali jadi saya rasa untuk sesi tanya jawab bante dan teman-teman sekalian kita harus akhiri sampai disini dan mungkin sebelum nanti kita kembalikan kepada pembawa acara ada beberapa resume yang mungkin boleh mohon izin bante saya sampaikan dari apa yang tadi bante paparkan kepada kita semua jadi agar teman-teman mungkin bisa lebih mudah mengingat poin-poin yang tadi bante sudah sampaikan jadi sahabat-sahabat sekalian mohon izin bante yang tadi bante sampaikan kita sudah sama-sama menyumat kalau kita perhatikan bagaimana kita membangun karakteristik kudis itu itu kalau kita bisa lihat bertahap yang tadi bante sampaikan itu mulai dari hal-hal yang sangat sederhana mulai dari hal-hal yang terkesan dan hanya terlihat kalau tadi teman-teman ingat bante menyampaikan bahwa tentu yang pertama untuk mencirikan secara individu itu memang tidak mudah karena baju kita masih sama bentuk kita juga kurang lebih sama tetapi yang terlihat tadi yang bante maksud salah satunya adalah ya ketika kita pergi ke wihara kita berkuja bakti kita melakukan ritual bahkan sampai kita apa namanya memiliki aksesoris-aksesoris kudis ini mungkin bisa dikatakan adalah karakteristik yang sebagai tahapan awal yang bisa kita lakukan teman-teman untuk membangun meningkatkan karakteristik kudis dalam hidup kita namun tentu dalam hal puja bakti dalam hal kemasangan aksesoris tadi pun bante menyampaikan tidak hanya top begitu saja tapi gak tahu maknanya makanya tadi bante utang sampaikan juga ketika kita punya rupang punya apa namanya gambar lukisan apa namanya penggambaran buddha begitu kita juga harus memahami teman-teman priwayat hidupnya beliau seperti apa kemudian apa sih yang bisa kita dapatkan manfaat dari melihat dan memajang poster-poster atau gambaran buddha itu sebagai motivasi hidup atau inspirasi itu hal pertama yang saya simak dari bante lalu step keduanya adalah teman-teman sekalian setelah kita bisa menonjolkan karakteristik dari apa yang terlihat baru kita mulai menyelami nih secara secara sikap secara pengertian bahwa sebagai seorang buddhis karakteristik yang cukup kental adalah bagaimana kita bisa merubah pandangan hidup kita merubah pandangan hidup sesuai dengan apa yang buddha ajarkan salah satu hal yang sederhana yang tadi bante sampaikan adalah bagaimana kita mampu menghargai menyadari bahwa betapa pentingnya saat ini bukan melihat apa bukan tentang hari yang lalu atau hari esok tetapi bagaimana kita menghargai dan memahami tentang saat ini cara pandang umat buddha terhadap sosok buddha sebagai inspirasi dan sebagainya lalu yang yang terakhir mungkin dalam step terakhir yang bisa kita nanti mudah-mudahan bisa kita lakukan bisa kita sempurnakan bagaimana menciptakan karakteristik buddha adalah kita menjadi seorang individu yang sadar kalau tadi bante mengutip bahwa buddha itu bukan bukan apa namanya sebutan untuk hanya satu orang saja tetapi melainkan sebagai gelar daripada mereka memang yang sadar gitu ya teman-teman sekalian sadar artinya disini keseimbangan batinnya sudah mantap tadi bante sampaikan ketika dicela ketika dipuji ya kalau saya boleh sedikit membumbui begitu bante kita itu dipuji tidak terbang dicaci juga tidak tumbang nah itu mungkin bisa kita jadikan suatu pegangan untuk gambaran begitu kesimbangan batin yang ada dan yang terpenting selain kita sadar kita menyimbangkan batin bahwa disini adalah real karakteristik buddha yang tertinggi adalah bagaimana kita dapat merealisasi nibbana itulah mungkin karakteristik yang top level daripada seorang umat buddha tanpa kita perlu minta pengakuan dan sebagainya kalau kita sudah bisa mencapai realisasi yang kesempurnaan nibbana disitulah kita buddha yang benar-benar buddha mungkin itu bante yang bisa saya tarik kesimpulan dari apa yang bante sampaikan terima kasih banyak dan sungguh luar biasa sekali atas apa yang bante sampaikan kepada kita semua saya rasa ini sangat bermanfaat bagi saya bagi teman-teman panitia dan khususnya bagi audiens yang ada sampai jumpa lagi bante dalam kesempatan kesempatan berikutnya dan semoga bante selalu sehat dan dapat mencapai cita-cita luhur bante sehat-sehat selalu bante terima kasih banyak namo buddha bante namaste suki hotu selamat menikmati selamat menikmati